Dulu beta jauh dari Yesus, dan pernah beta mau kenal dia. Satu sopir kerja sama manajer seorang Kristen. Lalu suatu waktu sopirnya mengeluh. Pak, bapak kan Kristen? Yes, saya juga Kristen. Kita kan retret kantor, perginya juga sama-sama. Bapak pergi, saya juga. Persukutuan Jumat siang, bapak ikut, saya juga. Tapi maafkan saya pak, kalau saya harus nyampaikan unek-unek saya. Lo kenapa? 20 tahun saya kerja sama bapak. Gaji saya itu kecil. Naiknya itu gak ada arti. Itu menurut bahasa siswa. Dimana pak kekristenan itu? Lalu bosnya mengatakan satu hal. Jadi menurutmu selama 20 tahun, kamu kerja sama saya cukup capek? Iya. Penghasilan kamu kecil dan kamu rasa tidak berkembang signifikan? Iya. Oke, boleh gak sekarang saya ngomong dari perspektif saya? Silahkan pak. Sadar tidak kau. Waktu kamu kerja satu tahun, saya sudah tidak tahan dan mau memecat kamu. Tapi saya bertahan sampai 20 tahun. Karena ingat anak istri, sebetulnya yang menderita saya apa kamu? Akhirnya si sopirnya diem. GR dia kerja 20 tahun. GR dia pikir dia mengabdi. Padahal dia menyusahkan majikan. Dia tidak tahu majikannya menahan-nahan rasa. Tidak enak memecatnya. Bukankah sebetulnya kita dengan Tuhan ada kemiripan? Tuhan yang penuh cinta memelihara kita. Tapi kita selalu berkeluh kesah. Tuhan aku ikut kau begini. Tuhan aku ikut kau. Aduh. Terlalu banyak cengeng yang kita susur aku. Bangun yuk. Lihat. Jangan pernah merasa berjasa di hadapan Tuhanmu. Jangan pernah merasa berkorban di hadapannya. Karena engkau tidak pernah berkorban kepada dia. Ia yang memulai segala sesuatu. Tapi satu saat beta jatuh. Dengar yang peduli beta lah.